William Henry Gates III, atau lebih dikenal dengan Bill Gates, lahir pada 28 Oktober 1955 di Seattle, Washington, D.C. Ia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Ayahnya, William Henry Gates adalah seorang pengacara perusahaan yang punya banyak relas, sedangkan ibunya, Mary Maxwell, adalah seorang pegawai bank. Saat kecil, Bill Gates merupakan seorang anak yang cerdas, tetapi dia terlalu penuh semangat dan cenderung sering mengalami kesulitan di sekolah. Lalu, ketika dia berumur 11 tahun, orang tuanya memutuskan untuk membuat perubahan pada dirinya dan mengirimnya ke Lakeside School, sebuah sekolah dasar yang bergengsi khusus bagi anak laki-laki. Dan di Laikside itulah, pada tahun 1968, Bill Gates untuk pertama kalinya diperkenalkan dengan dunia komputer dalam bentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah komputer pembagian waktu. Bill Gates sangat terpesona dengan apa yang bisa dilakukan komputer saat itu, dan dengan cepat ia dapat menguasai basic, sebuah bahasa pemograman komputer, bersama dengan teman-temannya di klub komputer Lakeside. Dia bisa melewatkan waktu berjam-jam menulis program, melakukan permainan, dan secara umum mempelajari banyak hal tentang komputer. Di sana pula, ia bertemu dengan Paul Allen. Bill dan Paul cepat berteman akrab, karena sama-sama memiliki antusias terhadap komputer. Bersama Paul Allen, Bill Gates terus mengembangkan talentanya di bidang pemograman komputer. Dan pada usia 15, ia dan Paul bekerjasama mengembangkan Trafo Data, yaitu sebuah program komputer yang memantau pola lalu lintas di wilayah Seattle. Dari kerjasamanya ini, mereka mendapatkan 20 ribu USD untuk memulai usahanya. Mereka berkeinginan untuk membangun perusahaan sendiri, namun orang tua Bill ingin ia menyelesaikan sekolah dan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, dan berharap anaknya kelak menjadi pengacara. Dan akhirnya, Bill memutuskan untuk kuliah di Harvard, sedangkan Paul masuk ke Washington State University. Namun, meski begitu, mereka berdua masih tetap saling bertemu. Dan suatu hari, Paul memperlihatkan artikel tentang Altair 8800 kepada Bill, dan mereka terpesona dengan kemungkinan apa yang bisa diciptakan komputer tersebut dalam dunia komputer personal. Altair dibuat oleh sebuah perusahaan kecil bernama Meats, dan Bill nekat menghubungi pimpinan Meats yaitu Ed Roberts saat itu, dan mengatakan bahwa mereka sedang membuat program basic yang dapat berjalan di komputer Altair. Padahal, pada kenyataannya, mereka sama sekali tidak memiliki komputer Altair, apalagi program yang mereka katakan. Namun, Ed Roberts meminta keduanya untuk melakukan demonstrasi, dan mereka pun menghabiskan waktu dua bulan di lab komputer Harvard untuk menulis program tersebut. Setelah dua bulan, Selanjutnya, Paul Allen pergi ke Meats untuk menguji coba perangkat gonaknya tersebut. Dan hebatnya, program tersebut berjalan dengan baik. Akhirnya, Paul dipekerjakan di Meats, dan Bill Gates memutuskan untuk meninggalkan Harvard untuk bekerja sama dengan Paul. Dari sana, mereka berinisiatif membangun sebuah perusahaan yang mereka beri nama Microsoft. Pada saat itu, perkembangan personal komputer sudah mulai tumbuh. Perusahaan-perusahaan seperti Intel, Apple, dan IBM mengembangkan perangkat keras dan komponen untuk komputer. Namun, Bill terus mengembangkan perangkat lunak. Hingga pada bulan November 1980, IBM mencari perangkat lunak yang dapat beroperasi pada PC mereka. Dengan koneksi dari ibunya, Bill berhasil bertemu dengan CEO IBM, dan ia mampu meyakinkan IBM bahwa ia mempunyai perangkat lunak yang mereka butuhkan, yang mereka sebut DOS. Kenyataannya, ia maupun Paul belum mempunyai sistem operasi tersebut. Ia kemudian membeli sebuah sistem operasi untuk komputer yang mirip dengan komputer IBM dengan harga 50 ribu USD, dan ia memasangnya di komputer IBM. Saat itu, IBM berniat membeli source code sistem operasi tersebut. Namun, Bill menolak untuk menjualnya. Ia meminta agar IBM membeli lisensi untuk setiap salinan dari sistem operasi yang digunakan komputer IBM untuk setiap penjualannya. Hal ini bertujuan agar Microsoft dapat melisensikan DOS ke perusahaan lain seandainya mereka membuat komputer yang sama seperti komputer yang dibuat IBM. Dalam satu tahun, pertumbuhan dan keuntungan Microsoft melesat dari 2,5 juta dolar menjadi 16 juta dolar. Ia pun mengembangkan DOS menjadi Windows yang semula hanya menggunakan teks dan keyboard menjadi berbasis grafik user interface atau antarmuka grafis seperti Windows yang kita kenal hingga saat ini. Dan saat ini, Bill Gates masih berada di jajaran orang terkaya di dunia dengan jumlah kekayaan mencapai 92,4 miliar dolar atau setara dengan 1.238 triliun rupiah menurut majalah Forbes. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.